Mereka tidak hanya menjadi mesin pemenangan bagi BD Perjuangan, tapi mereka juga akan bekerja total untuk memenangkan pasangan Pak Jokowi dan fakirnya yang nanti akan diumumkan dalam momentum yang tepat. Nah kami bisa pastikan bahwa ketika kepala daerah dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan dan mereka adalah kader-kader BD Perjuangan, maka hasil di dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden akan linier. Berbeda kalau tidak dipimpin oleh kader parti. Dengan demikian upaya-upaya ini yang akan kami lakukan, maka pertemuan pada pagi dan siang hari ini juga untuk melakukan langkah konsolidasi terhadap seluruh jajaran eksekutif parti di dalam memenangkan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden tersebut. Ya, jadi tadi malam berlangsung pertemuan dalam suasana yang begitu akrab dan bagaimana kebiasanya Ibu Mega selalu menyiapkan juga tempat bagi Pak Jokowi untuk menjalankan suat makhrib dan juga makan malam. Dan di salah-salah pertemuan yang berlangsung selama 1 jam 50 menit, dibahas beberapa hal strategis termasuk bagaimana kunjungan presiden dari Bank Dunia berwaktu yang lalu, kemudian persiapan Asian Games dan tidak terlepas juga terkait dengan agenda pemilu legislatif dan pemilu presiden yang berjalan secara serentak. Begitu Aumum menaruh perhatian yang begitu besar bagaimana agar pemilu betul-betul bisa dilaksanakan secara demokratis, penyelenggara pemilunya semakin profesional dan mereka harus betul-betul independen, dan kemudian juga tentu terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi juga dibahas antara kedua beliau. Ketika saya menanyakan kepada Ibu Mekawati apa yang harus dicampilkan ke publik, Ibu Mekawati menyatakan dan juga bersama dengan Pak Jokowi bahwa nama-nama wakil presiden sudah ada di kantong Pak Jokowi dan pengumuman menunggu memiliki yang tepat istilahnya Ibu Mekawati Sekanaputri menunggu cuaca cerah terlebih dahulu, karena yang kita umumkan adalah pasangan calon pemimpin, pemimpin bangsa, pemimpin rakyat Indonesia, pemimpin yang punya tanggung jawab besar untuk menakbudai kapal besar yang namanya Indonesia Raya itu. Dan demikian tunggu cuaca yang baik dan kemudian Ibu Mekawati mengibaratkan bagikan matahari yang terbit dari timur, itu yang ada telah suasana yang cerah, suasana yang membangun harapan, dan bukan ketika matahari tenggelam. Nama sudah dikandongi dan tadi malam juga sudah disampaikan kepada Ibu Mekawati Sekanaputri, ya tentu saja ini ruang lingkung Pak Jokowi dan Ibu Mekawati. Ya kalau kita berbicara kepemimpinan, itu kita berbicara bahwa semuanya punya visi politik untuk Indonesia Raya. Jadi dari manapun mereka berasal, ya punya visi politik untuk Indonesia Raya, memahami Pancasila, memahami bagaimana tantangan utama menjalankan keadilan sosial agar tercipta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secepat-cepat. Ya keterangan resminya, nama sudah ada di kantong Pak Jokowi, sudah disampaikan kepada Ibu Mekawati Sekanaputri dan pengumumannya menunggu cuaca yang cerah.